Ada banyak sekali bukti yang menunjukkan betapa hebatnya King Cobra Sosok ular berbisa dengan ukuran besar itu berkali-kali mengalahkan musuhnya dengan serangan yang mematikan Mereka adalah bahaya nyata yang membawa ketakutan bagi musuhnya King Cobra atau ular lanang merupakan jenis ular dari genus Opiopagus Nama ilmiahnya adalah Opiopagus Hana King Cobra mendapat nama itu karena kebiasaannya dalam memangsa ular lain Opiopagus berarti pemakan ular dalam bahasa Yunani King Cobra biasanya mengukur ular lain yang ukurannya lebih kecil Dengan gigitan kuat, King Cobra melukai mangsanya Mengalirkan bisa beracun, membelintirnya, menahannya, hingga akhirnya mangsa mati Kemudian King Cobra mulai menelan mangsanya dalam kondisi utuh King Cobra sendiri memang berukuran besar Bahkan beberapa mengatakan bahwa asang raja adalah ular berbisa dengan ukuran terbesar Meski pendapat ini masih bisa diperdebatkan Panjang tubuhnya bisa mencapai hampir 6 meter Dengan berat mencapai 10 kilogram Normalnya ukuran mereka hanya setengah dari rekor yang ada Rasanya tidak mengherankan Jika King Cobra bisa memangsa ular lain yang panjangnya di kisaran 1 hingga 2 meter Dengan tubuh yang ringan Sepertinya lempung mereka begitu panjang Untuk bisa menampung makanan utuh dengan dimensi yang tidak berbeda jauh dengan tubuhnya King Cobra sendiri adalah sosok yang terbilang puas dan rakus Selain mengejar ular lain yang berukuran kecil Mereka juga bisa saja jadi kanibal dan memangsa jenisnya sendiri Bahkan ular piton juga kadang jadi mangsanya Tentu yang berukuran kecil dan masih muat jika ditelan utuh Ada beberapa bukti yang menunjukkan bagaimana King Cobra memburu dan menelan piton Itu adalah perburuan luar biasa bagi seekor ular Tapi tahukah kamu ketika King Cobra memburu piton Sebenarnya mereka menghadapi lawan yang sangat berbahaya Berbeda dengan ular berbisa yang biasanya melakukan perlawanan dengan gigitan berbisanya Jika sang raja mampu bertahan, menghindari gigitan Atau menahan efek bisa beracun dari lawannya Maka sang raja menang Tapi jika bisa yang disuntikan musuhnya lebih beracun Maka sang raja berpotensi kalah dan mati mengenaskan Sementara ketika melawan piton Sang raja harus menghadapi perlawanan yang berbeda Piton adalah jenis ular yang tidak berbisa Senjata utama mereka adalah gigitan Serta belitan yang mematikan Dengan senjatanya, piton bisa mengalahkan berbagai hewan Bahkan hewan yang lebih besar dari tubuhnya sendiri King Cobra melakukan serangan Gigitan berbisa mengenai tubuh piton Tapi ular piton tidak menyerah begitu saja Piton biasanya akan melawan balik dengan gigitannya Tapi kalaupun kepalanya tengah ditahan oleh sang raja Maka ular piton akan melawan balik dengan belitan tubuh yang mengunci Belitan tubuh ular piton adalah serangan yang susah dihindari Sekalipun kepalanya sudah ditahan Serangan itu bisa merumpukan tubuh sang raja Serta mendahan pernafasannya Dan nyatanya beberapa ular piton berhasil mematikan King Cobra yang coba menyerangnya Ada beberapa pertarungan yang berakhir tragis bagi King Cobra Mereka yang awalnya memburu piton harus berakhir mengenaskan Karena piton membelitnya hingga mati dengan cara yang menyiksa Sayangnya, piton yang berhasil mengalahkan sang raja juga biasanya akan mati Karena serangan berbisa yang sebelumnya dilakukan oleh King Cobra Ketika King Cobra menang, mereka memakan ular piton yang berhasil dikalahkan Sementara ketika piton yang menang dan masih hidup Maka biasanya piton hanya meninggalkan sang raja begitu saja Piton itu tidak memangsa King Cobra Jadi ada baiknya King Cobra lebih berhati-hati ketika mengharapi piton Alangkah baiknya King Cobra membeli target lain yang lebih mudah Pasalnya, meskipun tanpa bisa sekalipun Ular piton adalah sosok yang tetap saja berbahaya Selanjutnya ada sosok lain yang dikenal sebagai musuh alami para ular Dia adalah monggos Monggos atau garengan adalah pemangsa berukuran sedang Gerakannya lincah, serangannya berbahaya, sifatnya agresif, pemberani Dan mereka punya kegebalan yang membuatnya bisa bertahan Ketika harus menghadapi hewan berpisah atau beracun Ada banyak bukti yang menunjukkan betapa berbahayanya monggos Mereka adalah hewan sosial yang hidup bersama Mereka memburu beberapa jenis serangga Misalnya kalah cengking Hewan kecil juga kadang diburu Mangsanya beragam, tapi biasanya bukan hewan besar Kalaupun harus melawan hewan yang lebih besar dari tubuhnya Monggos tetap berani Misalnya, ketika monggos harus melawan singa Mereka tetap saja berani menghadapi lawan Yang sebenarnya lebih besar dan lebih berbahaya darinya Monggos agak mirip seperti honey buzzer Dalam urusan keberanian Dengan kemampuannya, monggos juga sering kedapatan memburu ular Ada banyak sekali jenis ular yang berhasil dikalahkan Mereka mengandalkan kelincahan Serangan cepat, pergerakan yang membingungkan Dan keberaniannya Ular hanya bisa bertahan dari serangan monggos Tapi biasanya ular harus mengakui kehebatan monggos Ular akhirnya jadi makanan bagi para monggos Ya meski tetap saja ada ular yang bisa melawan balik dan merepotkan monggos Biasanya dengan pelitan yang kuat Monggos sendiri pernah jadi mangsa bagi ular piton Bukti pertemuan dan pertarungan monggos melawan king cobra terbilang minim Tapi dari bukti yang minim itu ada momen dimana king cobra tidak berdaya dan jadi mangsa bagi monggos Pertarungan mereka tidak berbeda jauh Seperti pertarungan monggos ketika melawan ular cobra dan ular berpisah lainnya Monggos akan menghindari gigitan berpisah dari king cobra Sembari terus melakukan gigitan kecil yang melukai dan melemahkan sang raja Ketika king cobra mulai melemah Monggos akan melancarkan serangan final yang mengakhiri perlawanan sang raja Sekelas king cobra saja bisa di kalahkan Black mamba saja jadi mangsanya Ular cobra juga tidak berdaya ketika melawannya Apalagi ular lain yang kemampuannya lebih lemah Tentu saja monggos sangat berbahaya bagi para ular Bahkan bagi king cobra Normalnya king cobra hidup di daratan Tapi ada kalanya mereka berada di atas pohon Dan tak jarang mereka juga berada di perairan Seperti ular lain King cobra adalah perenang yang hebat Meski jarang berada di dalam air King cobra bisa perenang dengan baik Nah ketika ada di dalam air Sang raja juga harus menghadapi bahaya Sosok buaya adalah bahaya nyata Yang mengancam siapa saja Yang coba mendekati wilayah kekuasaannya Buaya adalah pemangsa berbahaya Yang bisa mengalahkan hampir semua hewan Entah yang besar atau yang kecil Buaya punya tubuh besar dengan kulit yang keras Mulutnya lebar dengan deretan gigi tajam Pergerakannya cepat Serangannya tidak terduga Dan mereka tidak peduli siapapun lawannya Beberapa hewan kereket yang berhasil di kalahkan buaya Di antaranya adalah gerbau Gajah Gajah Poel debis Zebra Babi hutan Burung Singa Haina Harimau Pacang tutul Cita Honey buzzer Dan bahkan ular Entah ular kecil Atau ular besar Entah ular yang berbisa Atau bahkan piton Dan anakonda King cobra juga pernah kedapatan Dimangso oleh buaya Dalam sebuah video Yang diunggah oleh National Geographic Seekor king cobra muda Tidak berdaya Ketika buaya menyerangnya Gigitan buaya langsung melemahkan Dan perlahan mematikannya Sementara serangan balik dari king cobra Tidak berarti apa-apa baginya Tidak berbeda jauh Dengan ular berbisa lainnya Buaya seakan tidak mempan Ketika ular berbisa Coba menyerang balik Gigitan berbisa mereka Seakan tidak mampu menembus pertahanan buaya Apalagi buaya biasanya Mempandik tubular dengan keras Membuat lawannya Semakin tidak berdaya Buaya adalah bahaya nyata Bagi sang raja Ada baiknya King cobra lebih berhati-hati Ketika memasuki air Jangan sampai mereka harus Berurusan dengan buaya Karena peluangnya untuk menang Terbilang kecil King cobra adalah ular yang ditakuti Bukan hanya ditakuti hewan lain Tapi bahkan ular lainnya Normalnya king cobra akan dihindari Karena bahaya yang mereka bawa Tapi nyatanya Tetap saja ada beberapa hewan Yang bisa mengalahkannya Sosok ular biton Monggos Dan buaya Hanya beberapa contoh nyata Dari musuh alami Yang membahayakan hidup sang raja Siapa lagi sosok Yang bisa mengalahkan king cobra Jika kamu punya tambahan informasi Silahkan berkomentar Semoga bermanfaat Makasih udah nonton Dan mohon maaf Jika masih banyak kesalahan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya